Komisi Pemilihan Umum telah menentukan lokasi debat ketiga Pilpres yang akan digelar di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024. KPU menggelar rapat secara tertutup dengan televisi penyelenggara yang juga dihadiri tim kampanye dari ketiga pasangan calon presiden. KPU menetapkan lokasi debat Capres ketiga digelar di Istora Senayan, Jakarta Minggu 7 Januari. Komisioner KPU Agus Melas mengatakan selain lokasi debat yang berubah, urutan penyampaian visi misi juga nantinya akan berubah. Debat kali ini akan diikuti atau debat kali ini calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo akan menjadi paslon pertama dalam menyampaikan visi misi. Jadi untuk debat ketiga itu akan dilaksanakan pada 7 Januari tahun 2023 bertempat di Istora, tempatnya di Istora Senayan. Temanya itu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. KPU juga telah menetapkan 11 panelis untuk debat ketiga pasangan Capres-Cawapres. Salah satunya yaitu pakar senior keamanan Universitas Pertahanan, Kusnanto Anggoro, Laksamana TNI Purnawirawan Marstio, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan, dan juga ada nama Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selain panelis saudara, KPU juga menetapkan dua orang moderator debat Capres ketiga. Saudara, keduanya adalah jurnalis dari MNC Group, yaitu Aryo Ardi dan juga Anissa Dasuki untuk memandu debat ketiga Pilpres. Mereka akan memandu debat selama 120 menit atau dua jam yang nantinya dibagi menjadi enam segmen. Sementara itu saudara calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaymen Iskandar memprotes salah satu panelis di debat Capres ketiga yang berasal dari Universitas Pertahanan. Caimin beralasan akan mengganggu netralitas karena Universitas Nasional atau Universitas Pertahanan berada di Kementerian Pertahanan. Dari Partai Koalisi Salah satu panelisnya itu adalah guru besar dari Munhan. Ini khawatir memihak, kan panelis juga, apakah nanti ada khawatir-khawatir tak berjumpulkan perkanyaan? Ya, saya terus terang saya protes, karena itu mengganggu objektivitas. Karena apapun Munhan dibawah Pak Prabowo, Menhan. Karena itu protes, syukur-syukur bisa diganti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.